Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, gue Bagas dari Konding Asik Disini gue akan membahas tentang Gimana sih caranya biar website ini Jadi online Nah, gue disini pake hosting yang Tentunya free gitu kan Kemudian video ini cocok banget buat kalian yang mungkin Baru awal atau pemula yang Belum tau sama sekali tentang hosting Gimana biar website ini jadi online Atau mungkin juga buat kalian yang mungkin lagi Sripsi, lagi TA, pasti juga butuh Materi-materi ini gitu So, tunggu yang satu ini Bahas tentang hosting Hosting adalah salah satu gimana caranya Biar website-mu jadi online Jadi kalian gak cuma Nyimpen di lokal kalian Atau di projek-projek di laptop kalian Ini udah jadi online Jadi bisa diakses oleh seluruhnya Nah, pentingnya biar mungkin Mungkin kalian punya tugas atau kalian disuruh Biar online nih Tapi sebelum kalian lanjut nih Buat kalian yang baru pertama kali Lihat atau gabung channel ini Channel ini itu membahas tentang Pemprograman website dari awal Dan tentunya untuk pemula So, jangan lupa subscribe sekarang juga Biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Dan aktifin loncengnya ya Oke, di hosting kali ini gue pake Infinity Free Infinity Free adalah salah satu hosting Yang bisa kalian manfaatin dengan gratis Gratis ini tentunya kalian harus ikuti Peraturan-peraturan yang ada gitu kan Nah, gue recommended Buat kalian uji coba pake website ini Atau yang lain Seperti 00websource dan sebagainya Gue recommended buat awal-awal Tapi kalau kalian projeknya tuh Udah mau launching Buat halayak luar gitu public Gue serenis sih Kalian mulailah beli hosting Yang berbayar gitu Biar nanti File kalian tuh aman gitu Oke Mungkin gak usah pake lama Kalian langsung aja siapin beberapa file Yang gue Arahkan gitu Ikuti dari awal sampai akhir Langsung aja Check desert Ya, langkah yang pertama adalah Kalian buka projeknya Misal disini gue sample adalah Projeknya gue sendiri Disini projek yang laporan kemarin Nah, ini laporan yang Ibaratnya kumpulan dari Berbagai tutorial sih Dari tutorial yang sebelumnya Kalau kalian belum punya Nanti Bisa email aja ke Codingasik 2020.gmail.com Ini ada laporan nasibnya Ini pokoknya ini projeknya Kemudian Kemudian siapin Database Youtube pelatihan Ini namanya ya Youtube pelatihan Dan jangan lupa Kalian export nih ya Export Kemudian Otomatis ketika di export Itu akan muncul di File Atau folder download Kalian Gitu kan Kalau kalian belum diubah sih Gitu kan Oke Nah, langkah selanjutnya Yang paling penting adalah Gimana kita mempersiapkan Dari file-nya sendiri Kita ke Sam Kemudian Htdoc Biasa ya Kalau kalian pakai Sam Htdoc Nah, disini Gue pengennya Youtube Nah, disini Laporan Ini file-file Dari projek Yang latihan itu ya Kemudian Kalian Ubah menjadi Zip Oke Ubah jadi Zip Atau tar TGZ Kalau gak salah Cuman gue prefer ke Zip aja sih Laporan Zip Kalau udah Kalian tinggal Siapin ke Websitenya Yaitu Infinity Free Nah, ini adalah tampilan Awal dari Infinity Free Yaitu Kayak gini ya Nah, kalau kalian tuh Belum punya akun Kalian tuh sign up dulu Sign up dulu Terus Masukin prosesnya Dan sebagainya Sign up Masukin email Dan sebagainya Nah, kalau udah Nanti akan muncul Kayak gini Kode kayak gini Ini Website Dari projek sebelumnya Atau latihan sebelumnya Kalau udah Kalian tinggal Click account Oke Click account Kemudian Kalian cari nih Nama domainnya Misal disini Laporan Coding asik Bebas kalian disini Coding asik Kayak gini Kemudian Kalian cari nih Domain ekstensi Yang kalian suka Kalau gue sih Enak yang Singkat-singkat Gak lebih-lebih Apalagi gini ya Love to block gitu kan Kayaknya lebih banget Mending ABC Kalau gue sih ABC gitu kan Kita cari dulu Apakah ada gitu Kalau gak ada Biasanya Tolak Oke Success Aman berarti ya Nah, langkahnya selesinya Adalah Kalian masukin password Ini Serah kalian Kalian cendang juga I'm not robot Grafik light Ini ikuti aja Oke Langsung muncul Kayak gini ya View in client area And open control panel Kalian bebas Kalian klik aja Klik kanan Buka tab baru Kemudian ini View in client area Nah, langkah yang pertama Adalah Kalian tuh Buka file managernya Disini kalian Disini ada file manager ya Klik aja Oke Kalau misalnya gak bisa Berarti Kesini Gak apa-apa Approve ya Disana Minta persetujuan Gitu Kemudian kalian cari nih Yang namanya Online file manager Kayak gitu Kalian bisa pakai FTP sih Bisa gitu Tinggal kalian Download aja aplikasinya Ini kalau misalnya gak jadi Kayak gitu Buka lagi Kayak ini Gak masalah Ini close dulu Tunggu sampai Gak ada Oke Kayak gini ya Nah, langkah yang penting adalah Jangan upload disini Ini udah ada tulisannya Don't upload file Here ya Ke htdoc Kemudian kalian kesini ya Upload Oke Nah, karena kita mau upload zip Berarti upload zip Oke Kita ke Ini ya Lamporan zip Open Nah, yang kalian pilih Just upload Jangan-jangan upload and zip ya Karena unzipnya Nanti kita pakai Fail bantuan Fail bantuan itu Nanti kita pakai Semacam coding Dari orang Gue lupa namanya Tapi gue nanti Kasih Apa Desk risik gitu Untuk kalian download Oke Oke, selanjutnya adalah Kalian upload juga filenya File buat unzipnya Di sini ada unzipper Ini ya Open aja Oke Aman Nah, langkah yang selanjutnya adalah Kalian coba akses Ini Laporan Codingasik ABC.com Coba Jadi apa enggak Oke Kemudian Jangan lupa Slash-nya itu Slash Unzipper.pav Oke Maka muncul Kayak gini ya Muncul kayak gini Disini udah ada Otomatis laporan DOSIP Ini kerennya sih Yang buat nih Gue lupa Pokoknya gue taruh DASI deh Saya dapat Option Kayak gini aja Gak masalah Unzipped Archive Gitu ya Oke Kita tunggu Ini Kalau misalnya File-nya kalian Lumayan gede Ini bakal lama Baik Atau kalian juga bisa ngisi Disini laporan Misal Kemudian kalian Unzipped Oke ya File Unzipped Success Oke Jadi kalau misalnya Gini Sudah berhasil Abisnya Oke Muncul kayak gini lagi Berarti kalian tinggal Mencet lagi Online file managernya Terus dulu Tapi Emang agak susah sih ya Namanya gratis kan Cuman saran sih Untuk file-file gratis Kayak gini Atau Hosing kayak gini Jangan sampai File yang penting Kalian upload Gitu Ini cuma buat testing Aja Gitu Ini disini Udah ada laporan Nah laporan ini Semuanya file-nya Itu ditaruh Ke htdoc Paling luar Oke Jadi tanpa adanya Folder lagi Karena nanti Si website-nya Atau si abc-nya Nanti Akan Deteksi itu Di htdoc-nya Berarti Langkah yang selesinya Adalah kalian Select Oke Kalian select semua Lalu udah Kalian move Atau cut Oleh Kemudian kalian Ke folder Htdoc Paste disini Oke Kita pastein lagi Udah Nggak ada yang Tertinggal Oke Aman ya Sampai disini Oke Nah Langkah yang selesinya Adalah kita Mengupload Database-nya Oke Berarti ke sini Pilihan lagi Kemudian kalian Cari nih Yang pertama adalah MySEL Database Sekarang klik kanan aja Buka tautan baru Dibar aja Nah selesinya Adalah kalian Buat database Misal disini Laporan Oke Create database Oke Success ya Ini jangan di close Nah Kalian klik admin Ini Otomatis akan Terbuka Tab baru Nah Tab baru ini Nanti kalian Akan muncul Kayak gini Persis Localhost Nah ini sama kan Jadi kalian Nggak perlu pusing Gitu kan Nah Import Import Kemudian Kalian Cari file-nya Terusuri Nah berarti Di folder download Oke Nah disini Udah ada Youtube latihan Lalu udah Tinggal kirim Kalau misal File-nya Atau database-nya Agak gede juga Lumayan lama sih Tergantung sih Oke Sambil tunggu Kalian Ke file manager aja Ke application Kemudian Kalian yang perlu Difokuskan adalah File dari config Kemudian database Karena nanti Koneksinya kan Beda lagi Gitu kan Nggak Nggak sama Kayak yang biasanya Biasanya kan Route kemudian Pasunya kosong Itu enggak Jadi jadi edit Di sini Ini edit Man edit Oke Ini sama ya Kayak text editor Gitu kan Nah langkah yang selesinya Adalah Ubah kalian disini Hostname Username Password Database Juga semuanya Ini masih Proses Nah disini ya My sldbname Kalian berarti copy Db Oh ini ya Ini diganti Udah beda lagi Kemudian Adalah Kalian Username Nya Saunya Ngikutin aja ya Senainnya Bukan rute lagi Kemudian Passwordnya sama Hostname Nya juga Beda ya Bukan Bukan apa Bukan localhost Tapi SEL 3300 Sorry 300 ABC Passwordnya sama Kayak pas Di Sorry Mana ya Gue lupa Passwordnya Saringnya disini Yang disini Ini ya Copy Kemudian Kemudian Kalian Paste Nah Selanjutnya Adalah Kalian Coba Jalankan Aja Apakah Muncul Habisnya Muncul Login Oke Mantap Login Nah Coba Coba kita Akses Ini Cuma HTML Biasa Atau PHP Biasa Tanpa Adanya Proses Coba Admin Admin Harusnya Kalau jadi Jadi Oke Aman Sampai Sini Kalian bisa Testing Begitu Laporan Dan Sebaginya Kalian Pastikan CSS Bekerja Sama CSS Biasanya Yang terjadi Adalah CSS Tidak Mo Load Dan CSS Tidak Mo Load Kan Jadi Tampilannya Kacau Oke Setelah Kalian Lihat Video Tutorial Gue Boleh Ambil Kesimpulan Bahwa Kalian Boleh Pakai Website Ini Yaitu Infinity Free Atau Non-Loway Post Dan Lain Sebaginya Tapi Ingat Ini Hanya Buat Perjumpan Aja Jangan Sampai Project Yang Benar Benar Real Itu Dipakai Disini Ya Takunya Terjadi Kecurangan Dan Sebagainya Di Websitenya Mungkin Cukup Sekian Dari Gue Dan Lupa Kunjungi IG At Coding Asik Karena Gue Juga Bahas Tentang Pemurangan Website Dari Awal Dan Untuk Pemula Jadi Kita Bisa Sering Sering Barang Disitu Oke Gue Bagas Dari Coding Asik See you Di Next Tutorial Dan Gue Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax